Hai komentar disini kali ini kita akan coba bayar tagihan Telkom Indihome di Tokopedia saat ini saya sudah akses aplikasi Tokopedia di smartphone Android untuk bisa melakukan transaksi tentu kita harus login terlebih dahulu ya melalui menu di pojok kiri atas ini nanti disana ada tombol login disini kebetulan ada promo cashback ya pembayaran tagihan Telkom Indihome di Tokopedia ya untuk melihat detail promonya ya diskon pembayarannya bisa lihat di halaman beranda ini atau lengkapnya di menu ini ya di tombol ini lihat semua promo kita klik disini nah kemudian di bagian atas ini kita pilih pembayaran dan top-up nah ini dia berbagai promo cashback ya dalam bentuk pocher ini bisa kita lihat kali ini kita akan coba gunakan promo yang yang ini transaksi produk digital ya cashback hingga 200 ribu rupiah periodanya ini ya periode promo untuk detailnya langsung saja kita klik nah ini transaksi produk digital cashback hingga 200 ribu rupiah periode promo 1 sampai 31 Agustus 2018 tanpa minimum transaksi ya ini kode promonya bisa kita salin klik disini nah ini kode promonya kita bisa scroll ke bawah untuk melihat syarat dan ketentuannya ini promo ini berlaku selama periode 1 sampai 31 Agustus 2018 satu pengguna Tokopedia bisa mengikuti promo ini sebanyak satu kali per produk selama periode promo promo ini hanya dapat digunakan untuk bertransaksi produk yang belum pernah dicoba jadi kebetulan ya saya belum pernah bayar tagihan Telkom Indihome di Tokopedia jadi ini kode promonya bisa digunakan dan ini adalah detail produk bisa digunakan untuk kode promo di atas tadi ya ada angsuran cashback nya 20% itu maksimum cashback nya 75 ribu ya ini untuk Telkom cashback nya 20 juga ya 20% maksimum 20 ribu rupiah dan ini detailnya ada lagi tambahannya di bawah ya sampai dengan tiket kereta api ya termasuk pembayaran kartu pasca bayar kita juga perlu tahu bahwa ini di poin 9 untuk mendapatkan cashback pengguna harus melakukan aktifasi Toko Cash dalam 7x24 jam setelah transaksi berhasil ya atau cashback akan hangus jadi wajib ya aktifasi Toko Cash karena promo ini bukan berbentuk diskon tapi cashback cashback berupa saldo nanti akan ditambah ke Toko Cash sebesar nominalnya ini ya 20% dari transaksi pembayaran atau maksimal 20 ribu rupiah oke karena kode promonya sudah saya salin tadi kita bisa kembali ke halaman utama atau beranda dari aplikasi Tokopedia untuk pembayaran tagihan Telkom Indihom kita pilih menu yang ini tagihan kita klik nah disini ada banyak sekali pilihan pembayaran ya ada voucher ada retribusi kita pilih Telkom ini klik disini dan ini adalah formulir bayar tagihan Telkom Anda di Tokopedia ya kita tinggal masukkan nomor telepon atau ID pelanggan Telkom Indihom juga pengguna SPD ya karena sekarang seluruhnya sudah beralih ke Indihom di bawahnya kita juga bisa lihat daftar promo yang tersedia untuk Telkom dan kita baca keterangan saat ini kami membutuhkan waktu lebih lama untuk memproses transaksi Anda mohon untuk menunggu dan lakukan pengecekan secara berkala ya kadang memang ada gangguan jaringan ketika kita cek tagihannya bayar berapa itu memang loadingnya agak agak lama ya terkadang ya oke saya masukkan dulu nomor telepon atau ID pelanggan Telkom nomor telepon Telkom sudah saya masukkan pada kolom kemudian melanjutkannya kita tinggal klik bayar sekarang kita telah ditampilkan detail pembayaran ya tagihan Telkom Indihom ini ada keterangannya Indihom telepon ya ini nama pemilik ID pelanggan kemudian ini nomor pelanggan ya ternyata saya tadi masukkan nomor telepon rumah itu tidak bisa terdeteksi baru kemudian saya masukkan ID pelanggan Telkom baru bisa kelihatan ya detail pembayarannya kemudian ini adalah total pembayarannya untuk melihat detailnya kita tinggal klik disini lihat detail ini ada biaya administrasi kemudian jumlah tagihan dan nilai total tagihan ya untuk bisa menggunakan kode promo ya kita tinggal klik disini gunakan kode promo atau kupon nah kita tinggal masukkan disini kode promo yang tadi sudah disalin kita tinggal tempel saja disini nah ini dia kemudian klik gunakan kode disini sudah muncul potensi cashback cashback senilai ya ini ya 30 ribu rupiah akan ditambahkan ke toko cash setelah pembelian berhasil jadi ternyata nominalnya lebih besar ya dari yang ditunjukkan tadi tadi di halaman banner promonya itu ternyata 20% atau maksimal 30 maaf 20 ribu rupiah ya ternyata nanti cashback yang saya dapat adalah sebesar 30 ribu rupiah oke untuk melanjutkannya kita klik saja lanjut dan ini adalah detailnya ya ini adalah harga dan ini total pembayaran kita klik lanjut disini ada banyak sekali metode pembayaran yang bisa digunakan ya mulai dari toko cash nanti cashbacknya itu masuk ke sini ya toko cash atau saldo tokopedia kemudian ada lagi pembayaran terakhir ini ya yang sering saya gunakan ini ada daftarnya atau bisa kita pilih metode pembayaran lainnya ya seperti biasa ini ada banyak sekali ada transfer bank ini verifikasinya manual agak lebih lambat ya kemudian ada pembayaran melalui virtual account ini verifikasinya otomatis lebih cepat ya ada BCA, BRI, BNI ada danamon kemudian pembayaran instant ini juga cepat verifikasinya kartu kredit juga bisa hanya saja nanti dikenakan biaya admin ya kemudian ada retail ya Indomaret, Alpamat, KantorPost ini bisa juga ini biasanya dikenakan admin saat ini 2.500 rupiah tapi bisa berubah ya sewaktu-waktu tergantung dari kebijakan retailnya melalui jasa pengiriman JNE juga bisa kali ini saya akan gunakan metode pembayaran virtual account ya dari BCA kita tinggal klik di sini nah ini adalah detailnya pastikan transaksi BCA virtual account anda telah terverifikasi sebelum melakukan transaksi kembali dengan metode yang sama ya periksa kembali data pembayaran anda sebelum melanjutkan transaksi kemudian anda akan mendapatkan kode pembayaran BCA virtual account yang akan digunakan untuk membayar transaksi ini di berbagai channel pembayaran BCA ya kita juga bisa gunakan saldo toko cash yang ada tadi ya saya masih ada toko cash tadi bisa juga digunakan klik di sini nah ini detailnya toko cash terpakai ini jumlahnya 15.000 sekian ini sisa tagihan jadinya dikurangi ya ini 303.000 sekian ya oke langsung saja saya klik bayar dan ini adalah detail pembayaran yang harus dilakukan ya saya diberi waktu maksimal 24 jam ya ini kemudian ini adalah nomor BCA virtual account bisa kita salin kemudian ini adalah jumlah pembayaran yang harus dibayar ya kemudian kalau kita scroll ke bawah di sini ada panduan pembayaran ya ini dia panduan pembayaran melalui ATM BCA caranya seperti apa ya ini ada semua internet banking ada MBCA mobil BCA ya ini ada banyak sekali oke sekarang saya akan langsung saja menuju ke halaman internet banking klik BCA untuk melakukan pembayaran tagihan Telkom Indihome di Tokopedia di sini saya sudah berhasil bayar tagihan Telkom Indihome melalui BCA virtual account ke rekening bank BCA milik Tokopedia ya melalui BCA virtual account ini adalah detailnya ini adalah tanggal transaksi kemudian nomor referensi kemudian nomor virtual account ya dan nama perusahaan Tokopedia kemudian total tagihan dan nomor urut ini bisa kita simpan sebagai bukti transaksi jika mungkin nanti diperlukan biasanya sih sudah terverifikasi otomatis ya ini buktinya saya sudah menerima notifikasi dari Tokopedia bahwa transaksinya sudah berhasil ya oke sekarang saya mau kembali ke aplikasi Tokopedia untuk melihat detail pembayarannya tadi apakah sudah sukses masuk ke Tokopedia apa belum sebelumnya saya akan log out dari internet banking klik baca bagi nasabah yang belum registrasi di layanan BCA internet banking bisa baca di emiko blog dalam bentuk artikel linknya juga sudah saya lampirkan pada description video ini ini saya kembali ke halaman aplikasi Tokopedia ya di smartphone kita bisa cek status membayarannya klik disini cek status pembayaran nah disini sudah muncul nomor invoice kemudian tagihan indihome atau telepon indihome telepon ya mirip telkom kemudian nomor ID pelanggan saya ini adalah harga total pembayaran dan statusnya transaksi berhasil ya ini bisa kita lihat transaksinya sudah berhasil pembayaran melalui BCA berdolakun untuk melihat apakah saldo cashback sudah masuk ke toko cash kita bisa kembali ke halaman utama kemudian di menu pojok kanan atas sini maaf kiri atas ini kita klik kita tinggal lihat disini toko cash sudah bertambah ya sebesar 30 ribu rupiah ini bisa kita klik untuk detailnya nah disini sudah tertera ya toko cashnya bertambah sebesar 30 ribu rupiah jadi seperti itu cara mudah bayar tagihan telekom indihome di tokopedia dan mendapatkan cashback ya sebenarnya tidak hanya di tokopedia ya ada banyak e-komersi lainnya seperti Bukalapak GDID atau Lazada atau lainnya kadang mengadakan promo cashback ya untuk pembayaran tagihan dan ini kebetulan sekarang ada di tokopedia jadi saya manfaatkan saja baik sekian dulu semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya terima kasih